Intro Peristiwa KDRT yang terjadi pada Lesti Kejora diduga dilakukan aktor Rizky Belar dikabarkan bukan sekali dua kali terjadi KDRT kabarnya terjadi sampai 10 kali padahal pasangan yang dianugerahi satu orang anak tersebut baru satu tahun tinggal bersama Berkali-kali mendapat kekerasan dalam rumah tangga dari Rizky Belar membuat Lesti Kejora sempat tidak merasa aman untuk tinggal bersama sang suami Hal itu diungkapkan oleh Ustadz Subuki Al-Bukhuri Kalau di awal ia bersatu lagi dia tidak percaya dia merasa tidak aman ini kan kekerasan yang dia alami Kayak ada semacam trauma bahkan sampai pulang umroh dia bilangnya pisah tapi baik-baik kata Ustadz Subuki Ketika berada di Polres Metro Jakarta Selatan Jumat kemarin Lesti Kejora dan kuasa hukumnya menyampaikan tidak akan bercerai dari Rizky Belar Dia memiliki keyakinan pemain film Asia Men itu akan berubah jadi lebih baik Apalagi sudah ada perjanjian hitam di atas putih yang dibuat untuk memastikan Lesti aman Ustadz Subuki mendoakan apapun diputuskan Lesti Kejora yang terbaik dalam hidup dan masa depannya Tokoh agama yang memiliki andil menikahkan Lesti dengan Rizky Belar hanya bisa memberikan saran Akan tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pelantun Kulopas dengan ikhlas itu Kalaupun pilihan akhir nanti Lesti Kejora memutuskan berpisah dari Rizky Belar Ustadz Subuki menganggap itu bukan termasuk kategori perbuatan halal yang paling dibenci Allah Sebab ada alasan kuat yang mendasarinya Lesti merasa tidak aman dan merasa terancam Agama itu diturunkan untuk menjaga jiwa Ada hak-hak yang ditunjung tinggi dalam Islam salah satunya menjaga jiwa kata Ustadz Subuki Kalau menurut saya dia Lesti kuat dan dia mendapat masukan dari banyak orang Tapi tetap pengambil keputusan dia Kalau ayahnya pasti sangat khawatir Sebetulnya kepercayaannya ayah Lesti Kebelar saya pikir belum imbuhnya Rizky Belar mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya Mengaku menyesal dan meminta maaf kepada Lesti Kejora serta keluarga besar atas kejadian tak menyenangkan dilakukannya Dengan kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya kata Rizky Belar Dengan kejadian ini semoga bisa membuat rumah tangga kami makin kokoh Semakin kuat tidak terpengaruh siapapun dan apapun Mudah-mudahan kita dikelilingi orang-orang yang terus tuturnya lagi Rizky Belar menegaskan dirinya ingin melanjutkan bahtera rumah tangganya dengan Lesti Dia mengaku sangat mencintai istrinya dan ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga Rizky Belar menaruh harapan besar kasus KDRT yang menjadi sorotan publik luas Semakin membuat dirinya jadi suami sekaligus ayah lebih bertanggung jawab lagi dalam segala hal apapun Termasuk dalam hal pemenuhan pelindungan kepada Lesti dan juga anaknya Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment dan tekan tombol loncengnya Terima kasih telah menonton!